Intro Jadi kita ini dilarang sama Allah jadi orang yang suka lalai dari Allah SWT Sebagaimana kita juga tidak boleh taat kepada orang-orang yang lalai Ataupun mendengar perkataan orang-orang yang lalai Jangan kau taat kepada orang-orang yang aku buat dia lalai hatinya dariku Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan senantiasa dia berbuat hal yang berlebihan atau melampaui batas Jadi kita diberitakan di dalam Al-Quran jangan lagi lalainya Taat sama orang yang lalai aja gak boleh Mendengar perkataan orang yang lalai aja gak boleh Makanya dari ayat ini pun Kita bisa mengambil kesimpulan Kita gak boleh memilih pemimpin yang non muslim Kalau kita pilih pemimpin non muslim pasti dia orang yang lalai Yang muslim aja loh yang muslim Dia lalai aja gak boleh kita pilih Kenapa? Sebab kita gak dibolehkan oleh Allah SWT Taat kepada orang yang lalai Orang yang suka maksiat Orang yang suka ninggalin sholat Kita jadikan pemimpin itu salah Nah yang saya sering mengatakan Kalau mau memilih pemimpin, pemilu, pilgada, pilgub, dan lain-lainnya Orang yang sholat Apalagi beriman Yang gak sholat tapi jangan dipilih Kenapa? Karena dia Jaga dirinya, nyelamatin dirinya aja gak bisa Bagaimana mau menyamankan orang lain Dari situ Kita diingatkan oleh Allah SWT Agar Jangan taat Kepada orang yang mengikuti hawa nafsu Jadi orang yang suka maksiat Makanya kita jangan memilih Karena itu nanti dipertanggungjawab Kepada oleh Allah SWT Kepada oleh Allah SWT